Intro Sebanyak 126 anggota badan pengusahaan desa dari 16 desa sekecamatan Kerang Tengah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bertempat diolah desa Ciarang kecamatan Kerang Tengah pada selasa tanggal 14 Mei 2019 PLT Bupati dalam sambutannya mengatakan BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa Selanjutnya Herman menurutkan BPD dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang badan pemusyawaratan desa dan berharap mampu bekerja sama dengan baik dan profesional dengan pemerintahan desa agar peran BPD sendiri dapat maksimal dalam mendukung pembangunan desa ke depan Tentunya saya pun atas nama pemerintah Kabupaten Cianyur menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang barusan dilantik menjadi anggota BPD di desa-desa sekecamatan Karang Tengah Bapak Ibu telah sah menjadi anggota BPD sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kita ini Tentunya saya mohon Bapak Ibu selaku anggota BPD kiranya wajib harus bisa bekerja sama yang positif dengan para kepala desa yang ada di desanya masing-masing Hari ini kita alhamdulillah telah melaksanakan pelantikan anggota BPD sekecamatan Karang Tengah terdiri dari 16 desa Alhamdulillah telah dilantik dan saya berharap anggota BPD yang melaksanakan bisa berkesan sama yang positif dengan para desa untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan yang ada di desanya masing-masing Insya Allah saya akan memajukan mungkin memajukan program yang telah yang baiknya yang telah berlalu dan mudah-mudahan saya lebih strategis dengan kepada desa Saat ini gimana sih Pak hubungannya Pak antara BPD dengan pemerintahan desa? Alhamdulillah baik Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih